Al-Fatihah Ini kan persoalannya kompleks 3 ini Di pekerjaan di rumah tangga di Solawat Saya mau mulai di rumah tangga dulu untuk dasarnya Rumah tangga itu kan berpartner Bukan sendiri-sendiri Kalau sendiri jomblo Makanya rumah tangga jangan egois Berpartner Karena itu ketika Adam diciptakan Kemudian dipasangkan dengan Hawa Kalimatnya menggunakan Zawji Buka Koran Surah Kedua Al-Baqarah Ayat 35 Tidak pernah disebut Zawjah di Koran Tidak pernah Zawjah Untuk menunjukkan pasangan Selalu Zawjah 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 itu pakai tak nanti Untuk di pembagian warisan Untuk menunjuk gender Untuk khusus perempuan Dalam hal praktek ibadah atau aktivitas Yang tidak pernah dikerjakan oleh laki-laki Tapi ketika menunjuk pasangan Zawjah Zawjun Zai Wawjim Apa Zawjah? Zawjah itu asalnya kata netral Untuk menunjuk pada pasangan yang serasi Makanya orang-orang Arab Mengatakan Kalau ada pasangan serasi Walaupun beda Tapi melengkapi Itu disebut Zawjah Kemana pasangan sendal saya? Sendal itu alas kaki Disebut Zawjah Karena walaupun beda Itu menyempurnakan Coba cek ya Alas kaki sendal Kanan dengan kiri Sama enggak? Pasti beda Cetakannya lain Yang kanan dicetak Untuk kaki kanan Yang kiri untuk kaki kanan Bentuknya beda Enggak percaya Keluar dari sini Pakai kanan Itu gunakan yang kiri Alas kakinya Yang kiri pakai sama yang kanan Silahkan pakai Jalannya ngesot tuh Enggak akan lurus jalannya Kenapa? Karena enggak akan enak Tempatkan kanan di kanan Kiri di kiri Maka disebut Zawjah Sempurna Dan dalam jalan pun Indah Kaki kanan dengan kiri beda kan? Dan enggak pernah egois Ketika kanan di depan Kiri pasti di belakang Ketika kiri ke depan Kanan menjadi tumpuan Enggak pernah ada kanan Ingin balapan dengan kiri Enggak akan nyampe-nyampe Enggak akan nyampe-nyampe Itu kan? Kalau mau sama-sama lompat Jadi pocong Contoh gitu kan? Jadi sesungguhnya Zawjah itu disebutkan Kalimat yang saling melengkapi Bahasa tadi maksudnya Canda gurauan gitu kan Orang yang tampak-tampak Jangan dipotong video saya Ada hidayat berbicara tentang pocong Bukan Jadi kanan lewat Kiri tunggu Kiri lewat Kanan jadi topangan Kalau kita kemudian kumpulkan semuanya Tarik ke dalam makna tadi Di rumah tangga Itu harus berpartner Suami punya masalah Isti jadikan topangan Cerita Ngobrol Diskusi Makanya di Al-Bukhari Nomor hadis keempat sampai lima itu Dari Jabir bin Abdul Nabi punya persoalan Di awal menerima wahyu Pulang-pulang ke rumahnya Melihat kemudian Di pertengahan Malaikat Jibril Dalam rupa aslinya Kan sering saya katakan Hadis ini Siang-siang turun Setelah periode ikhra Ikhra sudah turun Semakin gemar Bertahanus Datang ke Gua Hira Ya begitu naik ke atas Gak dapat apa-apa Wahyu belum turun Turun kemudian Siang bolong Siang kosong Begitu turun Tiba-tiba ada panggilan Muhammad Muhammad Ya nengok kanan kiri Gak ada orang Depan belakang kosong Nengok ke atas Penasaran Tiba-tiba ada sosok Kayak duduk begini Antara langit dan bumi Ya dilustasikan beginilah Anda keluar dari sini Dari masjid ini Siang-siang jam 2 Ya tiba-tiba keluar Ada panggilan Cepi Cepi Gitu kan Nengok kanan kiri Gak ada orang Depan belakang kosong Ke atas Makhluk Jubah putih Rambut panjang Manggil Cepi Anda gimana kan Farah ibtumin Kata nabi saya tuh Bulu kuduk saya naik Khawatir takut saya Takut itu biasa Takut itu fitrah Fitrah Takut dalam hal yang wajar Ya Kalau gak takut Gak wajar Yang gak boleh itu Kalau kita takut Kemudian teman-teman sekalian Pada yang dilarang Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Itu gak boleh Takut sholat Takut baca Quran Tapi berani bermaksiat Nah itu gak boleh Tapi kalau takut-takut yang wajar Itu sah hukumnya Ya Dengar suara malam hari Takut Dengar suara siang hari Takut Dengar begitu sedang konsentrasi Ada singa mengaum Gak takut Mustahil Pasti takut Berta takut Apa Ya Ya udah selesai hidupnya Ya Sekarang abis Suara ibtumin Saya khawatir takut Bulu kuduk saya naik Langsung kemudian pergi Yang meninggalkan tempat itu Tergesa-gesa Sampai datang ke rumah Yang mengucapkan salam Diketuk pintu keluar Sayyidah Khadijah Begitu melihat wajah istri Karena sering berpartner Istri ngasih solusi Ada masalah Sampaikan Jadi pendamping yang setia Jadi kalau seperti itu Ngelihat wajah aja Udah tenang Sama antum Kalau ngelihat figur Ustadz tertentu Orang tertentu Yang baik Punya aura Kan baru ngelihat aja Udah tenang kan Gak enak kan Makanya dulu Para ulama Itu sering Kali mendatangi ulama yang lain Sebagian mengatakan Kalau saya sedang Sedang ada futur nih Sedang gelisah Sedang gak enak Saya datangi Madrius Imam Malik Buat apa Cuma mau ngelihat wajahnya aja Imam Malik Tenang hati saya Itu saking hormat Jadi antara para ustadz Ngelihat Ngelihat pulan Enak Datang wajah pulan Datang wajah pulan Ngelihat Alhamdulillah Tenang lagi Balik lagi Ya Masya Allah Tapi kalau dalam pengajian Jangan begitu Coba lihat tenang Balik lagi Kosong pengajian Nah ini contoh Lihat-lihat Lihat-lihat Itu seperti itu Tenang Lihat Sayyidah Khadijah Saking partnernya Tinggi partnershipnya itu Ngelihat Hilang setengah gelisahnya Ketan Nabi Zemmiluni Zemmiluni Tolong selimuti aku Dibawa aku dari ke kamar Diselimuti Dan akhirnya dengan lembut Sekali Keluar kalimat yang indah Itu Bima makna Zawjil Karim Suamiku sayang Engkau orang baik Penyambung Sudah Turahim Suka memberi Suka sedakah Yakinkan pada jiwamu yang paling dalam Aku akan bersamamu Dalam suka dan duka Berpartner Maka hilanglah kemudian Semua persoalan-persoalan Tenang hatinya Begitu tenang Muncul lagi makhluk yang tadi Ternyata malaikat jiblilah Merupakan aslinya Karena sudah tenang Ketenangan itu Adalah setengah dari kesuksesan Jiwa yang tenang Melahirkan aktivitas yang cemerlang Catat itu Bikin status Ya Tenang Jadi kalau tenang itu Solusi datang Datang turun lah Kemudian surat al-mudadfir itu Ya ayu al-mudadfir kumfa'anfir Warabbakafakabir Itu asalnya begitu Tapi rumus rumah tangganya Partnership yang baik Memberikan ketenangan Dan memberi solusi Jangan sembunyi-sembunyi Ketika suami sedang ada di depan Kiri Istri Jadi topangan Istri di depan Suami topangan Jadi kalau sedang punya persoalan Ngobrol Cerita Jangan sendirian diselesaikan Karena itu Ini nanti persoalan Tidak merambat kemana-mana Ketika di keluarga sudah tuntas Dibawa kemudian dasar itu Ke pekerjaan Pekerjaan akan terasa ringan Kalaupun mengambil keputusan Diskusi akan ringan juga Tapi kalau antum tidak lakukan itu Pekerjaan bermasalah Diputuskan sendiri Nanti merembet ke keluarga Merembet nantinya Betapa banyak orang punya pekerjaan Kemudian bermasalah Tidak cerita ke rumahnya Beli sepeda bromton Tidak cerita Bilangnya 5 juta Tau-tau 35 juta Ketahuan istri Marah kan ribut Semua diungkap Papa Dulu juga listrik begitu Listrik yang kena Yang lain kena Semua kena Makanya cerita Termasuk ini Punya masalah di pekerjaan Mau keluar Apa motivasinya Saya ingin mengenal dekat dengan Allah Orang yang dekat dengan Allah Tidak menghilangkan juga Perintah-perintah Allah Di antara perintah Allah Mencari rizki Supaya hidupnya nyaman Supaya punya pakaian bagus Bisa menunaikan sholat dengan baik Supaya bisa zakat Jadi bukan berarti Mendekat kepada Allah itu Meninggalkan dunia Tidak Ya ada perintah-perintah Bagian dari ibadah Ada yang ritual Bahkan ibadah ritual itu Untuk memudahkan ibadah sosial Kenapa anda sholat Supaya mudah Mendapatkan rizki Doa dikabulkan Ada banyak ayatnya Banyak Ya Jadi semua ibadah yang kita kerjakan Memudahkan kehidupan kita Kenapa diminta zakat Salah satunya adalah Supaya anda termotivasi Bekerja dalam hidup dunia Kan gak mungkin zakat Kalau gak ada uangnya Zakat itu 2,5% Cita-cita dengan zakat anda Pengen zakat berapa Ya Allah Saya pengen zakat 25 juta Insya Allah di bulan ini Saya pengen zakat 25 juta Artinya Anda dituntut termotivasi Bekerja Supaya dapat 25 juta 2,5% 25 juta itu 2,5% Dari berapa 1 miliar Artinya kalau dapat 1 miliar Zakatnya 25 juta Ya Kalau 100 juta 2,5 juta Ya Kalau 10 juta Ya 250 ribu Ya Kalau 1 juta Ya 2.500 Kalau 100 ribu Ya pikirin sendiri 250 rupiah Ya gak apa-apa Tergantung anda Mau targetnya berapa Kejar Ikhtiar Begitu Keluar tenaga Rizki turun Rizki itu gampang Rumusnya Kalau anda baca Quran Amalkan dengan benar Ah hidup gak susah Kata Allah Kamu bergerak Saya turunkan Rizki udah saya atur Quran surah ke 51 Ayat 22 Ayat ke 22 Di akhirat Di langit itu Rizkimu sudah aku tuliskan Aku janjikan Diberikan Saya katakan Kalau Allah sudah berjadi Pasti ditepati Quran surah ke 3 ayat 9 Allah gak mungkin Mengingkari janjinya Kalau manusia Ah Sudahlah Ya Dia berjanji Dia yang mengingkari Ya Silahkan Kalau yang memulai Kau yang mengakhiri Kalau yang berjanji Kau yang mengingkari Kalau Allah tidak Dia awalan akhir Berjanji menepati Gak pernah mengingkari Makanya ketika Allah katakan Saya sudah kumpulkan Saya sudah tetapkan Rizki Aku tuliskan di langit Aku atur Sesuai kebutuhanmu Ditetapkan Diberi petunjuk Dan bukan cuma menetapkan Diberi petunjuk Begini cara mendapatkannya Dikasih Bagaimana caranya Engkau bergerak Rizki aku turunkan Yang penting beraktifitas Kalau belum dapat saat itu Bukan belum dapat Mungkin kualitas kita Sedang dinaikkan oleh Allah Supaya kreativitasnya meningkat Kalau sudah meningkat Lebih gampang lagi Mendapatkannya Yang sekarang ini Bukan gak turun Diakumulasikan Allah itu adil Teman-teman Anda keluar sekarang Bekerja nih Harusnya Anda dapat Misalnya sekarang 10 ribu Tapi gak dapat sama sekali Itu kadang-kadang Kita dinaikkan dulu Effortnya supaya keluar Kreativitas muncul Gak begini Lakukan begini Lakukan begitu Sehingga Variasinya banyak Ketika kemudian Variasi sudah banyak Inovasinya banyak Dikumpulkan nanti Kemudian hari Tiba-tiba Hari ketiga Dapat 30 ribu 30 ribu itu Bukan hari itu saja Dikumpulkan Diakumulasikan Dari yang sebelumnya Itu dasar Untuk mendapatkan 300 ribu 3 juta 30 juta 300 juta 3 miliar Dikumpulkan Diketika Anda sudah mendapatkan Banyak inovasi Beragam yang hebat Kemampuan yang banyak Lebih mudah mendapatinya Pergerak Anak Sekarang kan gampang sekali Nemukan perempatan Yang dapat terhizki Nemukan perempatan Modal peluit satu Ada yang gak pakai peluit Ayo-ayo-ayo-ayo-ayo Mobil lewat 1 ribu Makasih pak 2 ribu Makasih bos Jadi bos itu 2 ribu 5 ribu aku saudara Makasih om Wah luar biasa 10 ribu aku kakak lagi Jadi Anda bergerak datang Jangan takut Demi Allah Saya katakan Demi Allah Sebelum nyawa sampai kerongkongan Rizki akan datang Akan datang Ya anda ikut alim Ya dapat sarapan Silahkan Jangan susah Gak susah dapat Rizki Yang penting anda bergerak Cuman tadi Kembali cerita Ngobrol Aku di kantor Ada pekerjaan Ada aktivitas Sementara aku tuh sedang ada kerinduan tertinggi Kepada Allah Bagaimana caranya Ah Ayah kita konsultasi aja deh Dengan Ustaz Konsultasi dengan si Fulan Tanyakan Bagaimana caranya Ingin mendekat kepada Allah Tapi tanpa melanggar Ketentuan Allah Ya kecuali Kalau yang dikerjakan itu Bentuknya melanggar Ketentuan Allah Maka caranya Berhijilah mencari pekerjaan lain Diskusi lagi dengan istri Dek Berapa kebutuhan kita sebulan Sekian Semoga Allah rida ya Abang akan coba mencari pekerjaan yang lain dulu Sambil mencari Yang ini tetap dilakukan dulu Sambil mencari Itu Fikinya begitu Itu Fik itu tahapan Bukan tiba-tiba ditinggalkan Tiba-tiba anda Terjun bebas Bukan begitu caranya Ada Fikih Belajar dulu Fikinya Makanya jangan pernah menyimpulkan hukum dari terjemahan Ada nanti turunan-turunan Fikih itu beda Beda dengan ilmu Tauhid Ilmu Tauhid ada Fikih Ada Tauhid itu lain Jangan menghukumi masalah Fikih Dengan ilmu Tauhid Tauhid itu hitam putih Hitam putih Fikih itu fleksibel Ya Tak tarihil ahkamul khamsah Ada lima hukum Bisa mubah Tarik ke kanan jadi sunnah Tarik lagi jadi wajib Kekir jadi makhluk Tarik lagi jadi haram Jadi lima itu Tak tarihil ahkamul khamsah Tapi kalau Tauhid hitam putih Ya atau tidak Kulhuallahu ahad Sudah selesai Gak ada pilihan yang lain Katakan Allah itu Esa Allah hanya Allah yang Tuhan Yang lain bukan Selesai gak ada pilihan Terdapat perbedaan pendapat Di kalangan ulama Tentang apakah Allah ada atau tidak Itu berarti belum paham Tauhid Jelas ya Akhidah itu jelas Hitam putih Tapi kalau masuk Fikih Tanahnya kompleks Yang halal bisa jadi haram Nikah itu halal Bisa jadi haram Kalau dengan pernikahan Bisa menyakiti pasangan Atau menjauhkan dia dari Allah Haram hukumnya Nanti kita menikah sayang Ya bang insya Allah Bukan Kalau kamu nikah dengan aku Syaratnya pindah Ikut keyakinan aku Haram pernikahannya Jangan pernah menikah dengan perempuan Yang beda keyakinan Mushrik Ya sampai dia mau beriman Beriman dulu Supaya rumah tangganya tenang Itu hikmahnya Jadi kalau banyak yang dilarang di Quran Misalnya ada larangan Bukan ingin memberikan beban Berat kepada kita dengan larangan Bukan Tapi ingin memberikan ketenangan dalam hidup Allah itu mengatau Kamu kalau beda begini Nanti ribut Repot Capek Ya Dan sebagainya Wala amatun muminatul khairun Musyikati walau ajabatkum Cari yang beriman Walaupun mungkin dari kualitas fisiknya Wajahnya Terlihat biasa-biasa Tapi lebih baik buat kamu Kata Allah Dibandingkan yang tidak beriman Wajah memikat Lebih baik yang biasa-biasa Kan cantik itu relatif Dan memudar dia Sekarang cantik 10 tahun kemudian mulai memudar 20 tahun kemudian Sudah mulai hilang kecantikannya Memudar Makanya orang bilang cantik Relatif Walaupun jelek itu mutlak Dia ada standar-standar Ya Sama perempuan juga Wala tun kihul musyrikina hatta yu'minu Jangan nikahkan Hei para ayah Para ibu Jangan nikahkan anak perempuanmu Gadismu dengan pria-pria Yang belum beriman Kalau laki-laki jangan menikah Kalau perempuan jangan nikahkan Ingat Karena perempuan punya wali Kalau orang tua menikahkan anaknya Pada yang tidak beriman Orang tuanya ikut dosa Lihat kalimat korannya Maka disini partnership penting Diskusi Ngobrol Konsultasi Nah oleh karena itu Dari sini Cari pekerjaan yang baik Sambil berusaha meninggalkan yang ini Jadi ketika dapat Insya Allah yang dapat itu memenuhi risiko kita Tinggalkan yang pertama Ya ambil yang ini Kerjakan dalam hidup Kalau seperti itu insya Allah lancar jalannya Anda sekarang dalam situasi yang Anda rasakan sulit Insya Allah Tidak ada kesulitan yang tidak ada solusinya Pertama Yakinkan pada Allah Rumusnya Quran Surah Kedua Ayat 286 La yukallifullahu nafsan illa Tidak mungkin Allah menguji seseorang hamba Kalau dia tidak sanggup Artinya kalau Anda diuji begini Anda yang sanggup Hadir hidayat tidak Anda sanggup Maka yakin Kemudian rumus yang kedua Inna ma'al osri Isra Tanamkan pada kita Keyakinan paling dalam pada jiwa Kata Allah Setiap kamu punya masalah Pertama optimis dulu Pasti ada solusinya Jadi kalau di psikologi Ucapkan Ini selesai ini Pasti ada solusi Ada masalah di rumah tangga Insya Allah selesai Ada masalah di kantor Insya Allah selesai Nah itu secara psikologis Membantu kita lebih optimis Makanya ayat ini disebut Al-insyirah Lapang hati Di orang yang optimis itu lapang jiwanya Ya alam nashrah Laka sodrak Wababa'na Anka wizrak Alladhi Anka babahrak Warafa'na Laka zikrak Kata Allah Muhammad Lapangkan hatimu Lapangkan Makanya kalau lapang Seberat apapun beban Itu akan terasa ringan Termasuk beban yang membuat pundakmu berat Seperti Angkat berat kan Angkat beban Itu begitu diangkatkan Semua berat Ya dari kepala Makanya ketika barbelnya diangkat Wajahnya merah Ya kan Kakinya jitan Pangannya susah Semua berat Itu dilukiskan Kata Quran Ada orang yang akan menanggung beban kehidupan Saking beratnya Dari kepala pusing sampai kaki lunglay Tapi kalau hatinya lapang Itu akan terasa ringan Ringan Kata Allah ingat Bukankah dulu Aku berikan yang baik-baik Jadi kalau sedang ingat susah Ingat yang senang ya Coba hidup kita itu Daripada susahnya Kan lama senang ya Ya kan Coba kalau diingat Lama senang ya Kalau seperti itu Ingat Ringan Hidup kita itu Ringan Nah kemudian setelah itu Cari wasilah Untuk bisa mengentaskan solusi Wasilah pertama Adalah mendekat kepada Allah Bagaimana caranya Dengan meningkatkan ibadah Taqwa tadi Wa maya yataqillaha yajallahu Makhraja Wa yarzukhu min haithula Yahtasib Quran surah 65 Di akhir ayat kedua Di awal ayat ketiga Kata Allah Tingkatkan taqwamu kepada Allah Dengan meningkatkan taqwa itu Akan diringankan persoalanmu Rizkimu Anda mengatakan Saya sedang punya masalah ekonomi Rizki masalahnya Kata Allah Aku limpahkan rizki Bahkan ada rizki yang tidak kau duga Bagaimana caranya Tingkatkan taqwa Cari kalimat taqwa di Quran Banyak taqwa itu Puasa bagian dari taqwa Ya ayuhal ladzina amanu Kutiba alikumusiam Kama kutiba ala ladzina Min qoblikum La'an lakum Al-Baqarah 183 Solat Bagian dari taqwa Zikir bagian dari taqwa Tahajud Cari semua jenis solat Mulai sekarang yang tadinya Solat fardu Tambah tahajud Tambah duha Tambah syuruknya Tambah rawatibnya Tingkatkan solatnya Demi Allah saya katakan Kalau Allah berjanji Pasti ditepati Kerjakan aja Nanti lihat apa yang terjadi Pada diri anda Silahkan kerjakan Solawat Itu bagian dari taqwa Solawat Man salla alaihya salatan wahidah Salallahu alaihi ashab salawat Siapa yang salawat kepadaku Kata Nabi sekali Maka Allah akan membalasnya Dengan 10 kali Solawat pada Nabi Memuji Nabi Muliakan Nabi Solawat Solawatnya tanpa putus Maksudnya Kalaupun Nabi nya wafat Solawat tetap terjadi Makanya dalam solat kita salawat Silahkan dalam solat Solawat kan Allahumma salli ala muhammad Wa ala alim Itu salawat Jadi ketika kita sedang bersolawat Allah berikan solawat Solawat kita kepada Nabi Itu beda dengan Solawat Allah kepada kita Awas Solawat maknanya dari Allah itu Solawat dari Allah maknanya Satu Bisa ampunan dosa Kedua Pemberian rahmat Ketiga Pengabulan doa Di orang yang banyak solawat Solawat Dalam hidupnya banyak solawat Itu oleh Allah Akan diberikan kemudian Penjagaan-penjagaan Diampuni dosa Artinya dijaga dari maksiat Diberikan rahmat Dijaga dari yang mengganggu Ahli solawat Makanya itu bagian dari Wasilah Quran Surah kelima Ayat 35 Ya orang-orang berlimat Bertakwa kepada Allah Cari wasilah Tawassul Untuk menghentaskan persoalanmu Dengan doa Dengan solawat Dengan solat Dengan macam-macam Dan solawat Solawat Itu jamaat dari kata solat Jamaat dari kata solat Makanya saat anda haji Ada bus solawat Bis solawat Bis solawat itu jamaat dari kata solat Maksudnya bis yang mengantarkan anda Untuk solat Bukan bisnya solawat Masuk situ bisa solawat Allahumma salli ala salli ala muhammad Bukan Nganterin anda solat Jelas ya Jika anda ingin solawat Silahkan Kemudian setelah itu Solat Solatnya Kalau bisa jamaah ke masjid Cari Terus kenalan dengan teman-teman Ya diskusi Mungkin disitu akan bertemu Dengan solusi anda Insya Allah